Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini kita diawali dengan membaca basmala. Ini permainan rondes yang di tingkat SMP. Sekarang tentang pengertian permainan rondes. Permainan rondes merupakan salah satu permainan dengan menggunakan bola kecil. Yang mirip dengan permainan kasti di mana permainan ini dilakukan secara bergu atau tim. Dan timnya terdiri dari 12 orang. Permainan ini berasal dari negara Inggris. Dipopulerkan di Indonesia tahun 1550 oleh kebangsaan bangsa Belanda. Di pond kedua ini dikosertakan di dalam penjaraan pond tahun 1551 di Jakarta. Nah ini lapangan. Nah bentuk lapangannya anak-anak ini segi lima. Di sini dengan garis pinggirnya tiap sisinya 15 meter. Nah ini sudah kelihatan keterangannya. Di sini ada A tempat visar, B tempat keser, ruang tunggu, tempat memukul, satu dan empat yang hingga pemain setelah memukul home base. Nah sekarang ini peralatan-peralatan di dalam permainan rondes. Nah di sini lihat bola ya. Berbahan dari karet atau kulit berat bola 70 sampai 85 gram. Keling bola 19 sampai 20 cm. Ini menggunakan warna yang cerah ya. Kita bisa menggunakan warna merah, putih atau oranye. Nah ini pemukul atau dianggap stick. Terbuat dari kayu bulat dengan panjang, panjang 80 cm. Dan diameternya pegangannya 40 cm dengan 3 cm. Nah sekarang waktu permainan. Ramanya permainan ini ditentukan dengan inning. Satu kali jadi regu pemukul dan satu kali jadi regu penjaga. Biasanya dilakukan setiap 3 inning dengan sistem batasan waktu misalnya 2 kali 30 menit. Nah pemain, pemain teri dari regu yang memiliki 8 atau 9 atau 12 orang. Semua pemain menggunakan nomor dada sesuai dengan urutan pemainnya masing-masing. Nah pemukul. Nah ini sangat perlu sekali pemukul ya. Memiliki kesempatan 3 kali pemukul. Jika pukulan pertama benar, ia harus lari ke base ke satu atau tiang ke satu. Nah tiga pemukul yang tidak melakukan pukulan terhadap lambungan bola yang benar, dianggap telah memukul satu kali. Empat bola lambungan yang salah boleh tidak dipukul. Kalau dipukul dan kena ke pemukul itu dianggap satu kali namanya strike. Lima batter. Tidak boleh melewati batter sebelumnya di setiap base hanya satu kali batter. Nah pelambung atau pitcher. Pitcher berguna melambungkan bola sesuai permintaan pemukul. Pitcher harus melakukan remparan di atas som, base atau setinggi antara lutut dan punak si pemukul. Tiga pemukul bola yang benar disebut strike. Dan lambungan bola yang salah disebut ball. Kalau di dalam bulu tangkis itu disebut fall. Empat catcher, penjaga base. Pertugas juga menangkap bola di belakang batter ketika batter akan memukul. Nah sekarang gerakan spesifik atau gerakan dasar di dalam pemain rondes. Jadi setiap pemain rondes harus mempunyai gerakan-gerakan seperti ini. Di sini ada lemparan lurus. Lihat gambar-gambar yang ada di belakang. Ya lemparan lurus. Ya tangannya hasil bolanya lihat tangannya lurus ke depan. Bagus ya tidak ke bawah atau ke bawah itu lemparan lurus. Sekarang lemparan atas, posisi badan lihat gambar satu, dua, tiga, empat. Lihat gambar akhirnya tangan masih di bawah, keduanya naik, ketiganya naik ke depan sedikit. Yang keempatnya kita tangannya lurus. Sekarang lemparan bawah atau lemparan bawah disebut menyusur tanah. Ya ini lihat kakinya posisi badannya ini tangannya di bawah, bolanya dibiasarkan. Sekarang melempar bola pada pemain rondes khususnya untuk petugas pelambung sebut visar. Lemparan bola melakukan dengan menggunakan putaran tangan. Makanya kalau di dalam baharaga itu harus dipraktekan langsung di lapangan. Nah sekarang untuk menangkap bola. Menangkap bola dapat dilakukan menggunakan satu tangan atau dua tangan. Nah sekarang lihat gambar di layar anak-anak ya. Menangkap bola datang melambung ya. Lihat cara tangan posisi badan tangannya. Terus gambar yang keduanya itu menangkap bola datangnya lurus tinggi dada atau muka ya. Lihat tangannya. Nah sekarang menangkap bola mendasar atau menyusur tanah. Gambar kesatu itu adalah dengan membungkukan badan ya sedikit. Gambar yang kedua itu menangkap dengan sikap berjongkok. Kedua ditahan dengan lutut. Dan gambar tiga menangkap bola dengan sikap tertahan dengan satu lutut. Nah ini pembukul atau memukul. Di sini ada beberapa pukulan dalam permainan lurus ini. Pukulan bola atas, pukulan bola bawah, pukulan bola lurus dan pukulan dua tangan. Lihat pukulan bola atas tangannya gak ditarik ke atas ya di atas kepala. Nah lihat bolanya jatuh ke bawah ya. Nah lalu bola lurus tersebut melambung. Nah sekarang pukulan bawah. Nah pukulan bawah bolanya dari atas menuju ke bawah stick. Untuk pukulan lurus, lihat sticknya bolanya agak sedikit sejajar dengan dak. Nah ini pukulan untuk dua tangan ya. Untuk dua tangan ini sangat penting. Karena sebetulnya untuk pukulan dua tangan ini dipermainkan di shotball bukan di bola penang rondes. Nah anak-anak tadi ulasan itu hanya sebagai garis besar saja. Kalau kalian nanti lebih ingin tahu lagi kalian silahkan di Youtube atau buka di baca-baca buku. Nah rupanya materi pembelajaran PJOKA tentang rondes dicukupkan sekian dulu. Nah kita diawali dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.